Intro Memanas Sebut BUMN yang dipimpin Erick Thohir, racanya hutang Politikus PDIP Adia Nabi Tupulu langsung dipanggil Presiden Jokowi Politikus PDIP Adia Nabi Tupulu dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, Jumat 12 Juni 2020 siang Iya benar, tadi masuk jam 9 ke istana, jam 13.40 sendirian Kata Musyabahur Rahman, salah satu staff Adia Nabi Tupulu di DPR saat dihubungi Warta Kota Lif Jumat siang Belum jelas apa alasan Jokowi memanggil aktivis 1998 itu ke istana Namun belakangan anggota Komisi 1 DPR itu gentar menyorot di kinerja Menteri BUMN Erick Thohir Sehari sebelum dipanggil Jokowi ke istana, Adia Nabi Tupulu menuliskan opininya Soal kinerja Kementerian BUMN dibawah kepemimpinan Erick Thohir Berikut ini isi lengkapnya BUMN dan UMKM dalam cerita dan angka Siapa pahlawan sesungguhnya? Mana yang lebih banyak utang BUMN atau utang luar negeri Malaysia? Jangan kaget ya, total utang BUMN sekitar 5.600 triliun rupiah Sementara total utang luar negeri Malaysia ada di kisaran 3.500 triliun rupiah Prok-prok ayo tepuk tangan Karena BUMN ternyata juara Unggul 2.100 triliun rupiah mengalahkan Malaysia Mungkin ada yang coba ngeles dengan membedakan asal utang Tapi utang mau dari tetangga, dari mertua, atau dari bank Utang ya tetap saja utang Kenapa utang BUMN sedemikian besar? Ada yang bilang karena korupsi Ada yang katakan karena tidak efisien, tidak produktif, dan lain-lain Tanggal 5 Desember 2019 di media Erick Thoyer sempat mengeluh bahwa BUMN banyak diisi pensiunan Konon di media menurut Erick itu tidak sesuai dengan visi-visi presiden Erick juga jelaskan bahwa 58% penduduk Indonesia diisi angkatan muda Menurut BP45 2015 Usia pensiun itu 56 tahun Mungkin saja ini menjadi sebab tidak produktifnya BUMN Lalu apa yang kemudian dilakukan Erick terkait para pensiunan di BUMN? Apakah ia akan mengganti para pensiunan itu dengan generasi yang lebih muda? Eng-ing-eng 19 hari berikutnya, tepatnya 24 Desember 2019 Erick Thoyer mengangkat Zurkibri Zaini yang berusia 64 tahun Menjadi diulut BLN Berikutnya, 17 Februari 2020 Erick Thoyer mengangkat Abdul Ghani di usia 61 tahun Menjadi diulut PT.PN3 Selanjutnya, 29 Mei 2020 Erick Thoyer mengekat Krishna Wijaya Yang berusia 65 tahun menjadi komut dana reksa Jeng! BUMN kembali diisi para pensiunan Dan yang muda kembali tersingkirkan Memang lidah tak bertulang Beberapa waktu lalu pemerintah sudah setuju memberi dana talangan lagi ke BUMN sebesar 152 triliun rupiah Lucunya, beberapa BUMN yang dapat dana talangan itu adalah BUMN yang sudah berpublik Salah satunya Garuda Indonesia sebesar 8,5 triliun rupiah Di Garuda pemerintah punya saham sebesar 60% Sisanya dimiliki pihak swasta Salah satunya 25,6% dimiliki Khairul Tanjung Di sini ada yang aneh dan membingungkan Logika perusahaan go publik ketika butuh dana segar setidaknya ada dua pilihan Pertama, mencari pinjaman Kedua, menambah atau menerbitkan saham baru Nah, lucunya Status 8,5 triliun yang didapat Garuda ini tidak jelas diberikan sebagai apa Apakah sebagai pinjaman atau penambahan modal saham negara Dalam PP23 tahun 2020 tidak dikenal istilah pinjaman negara Yang ada hanyalah PMN, penempatan dana Tidak bisa di luar perbankan Investasi atau Penjaminan Ketika negara memberikan uang pada Garuda dari anggaran PEN atau pemulihan ekonomi nasional Maka tidak ada pilihan Pemulihan tersebut harus dalam bentuk PMN atau investasi Tidak bisa yang lain Kecuali pemerintahan nekat menabrak PP Yang dibuatnya sendiri Dan itu adalah pelanggaran hukum yang tentunya Sedang ditunggu para penggemar impeachment Menteri itu untuk memecahkan masalah Bukan membuat masalah Kalau pemberian uang itu masuk pada kategori PMN atau investasi Maka konsekuensi hukum yang timbul adalah presentase saham Pemilihan saham yang lain bisa tergerus atau delusi Sebagai contoh, jika pemerintah memberi PMN RP 8,5 triliun Maka bisa jadi 25,6 persen saham kaiti kairul Tanjung Berkurang tinggal 8 persen 5 persen atau mungkin di bawah itu Boleh jadi karena Manisnya rayuan atau wabah corona pemerintah Agak kurang fokus dan kurang jeli Menegaskan status dana talangan itu Yang penting Boleh jadi karena manisnya rayuan atau wabah corona pemerintah Agak kurang fokus dan kurang jeli Menegaskan status dana talangan itu Yang penting bagi pemerintah adalah mencegah Garuda bangkrut Agar tidak terjadi PHK besar-besaran Mencagah PHK besar-besaran di Garuda Maka Erik Thoyer tanggal 3 April 2020 memanggil di Rut Garuda Saat itu Erik Thoyer minta agar Garuda tidak melakukan PHK Pada bulan yang sama, Presiden Jokowi juga meminta Pengusaha termasuk BUMN tidak lakukan PHK Kira-kira 27 hari kemudian yaitu tanggal 30 April Di Rut Garuda mengajukan syarat PHK bisa dicegah asalkan ada relaksasi finansial Mungkin berniat menjawab keinginan Garuda Maka 18 hari kemudian Tepatnya tanggal 19 Mei 2020 Menteri Keuangan menjanjikan dana talangan Untuk Garuda sebesar 8,5 triliun Jauh lebih menguntungkan dibanding relaksasi finansial Kedubrak Setelah diminta jangan ada PHK oleh Presiden Jokowi dan Erik Thoyer Lalu dana talangan 8,5 triliun rupiah Di rencanakan oleh Sri Mulyani Kenapa yang terjadi justru PHK Dan perumahan serta penderitaan masal di Garuda Tanggal 17 Mei 2020 Sekitar 400 pramugari dirumahkan 1 Juni 2020 sekitar 181 pilot di PHK Dan 2 Juni 800 karyawan Garuda dirumahkan Bahkan berdasarkan surat JKTDZ Garis miring SE Garis miring 70010 Garis miring 2010 Sejak April Hingga hari ini Garuda bahkan menunda dan memotong besaran 10% hingga 50% dari gaji Sekitaran 25 ribu karyawannya Loh 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 Lalu rencana dana talangan 8,5 triliun itu sesungguhnya untuk menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Garuda Menyelamatkan karyawan Atau jangan-jangan menyelamatkan Empat puluhan persen saham yang dimiliki swasta Yang lebih membingungkan Dari rangkaian derita karyawan Garuda ini Terjadi karena Menteri tidak menjalankan Permintaan Presiden Atau Dirut tidak menjalankan Permintaan Menterinya Sulit menjawab ini Tapi terlepas apa yang membangkang? Tapi terlepas siapa yang membangkang pada siapa? Yang pasti sudah banyak karyawan Garuda yang di PHK Dirumahkan dan menderita karena gaji dipotong dan ditunda Apakah PHK hanya dilakukan Garuda? Tidak Selain 181 pilot Garuda PHK terhadap 359 pekerja juga terjadi di PT Aerofood Anak perusahaan Garuda 490 pekerja di PT Inka Dan aroma PHK massal juga tercium Akan segera menyusul terjadi di berbagai BUMN lainnya Mandiri misalnya Sudalem Parwacana hanya mempertahankan 20% kantor cabak Dan menutup sekitar 2.000 kantor cabak Pengurangan BUMN dari 141 menjadi 107 Lalu menjadi 80-an BUMN Penutupan anak dan cucu BUMN yang sebentar lagi dilakukan juga Semuanya sangat potensial Berbuah PHK Presiden Jokowi menegaskan berkali-kali untuk berusaha agar tidak terjadi PHK Karena sebab apapun Tapi BUMN justru berancang-ancang Perampingan dengan konsekuensi PHK massal di masa pandemi Kembali pada rencana dana talangan 152 triliun rupiah Dana itu digunakan untuk apa sesungguhnya? Kalau untuk tetap membuat BUMN bertahan hidup Kenapa ketika sudah ada rencana dana Lalu terjadi PHK sekian banyak? Kalau ada dana talangan harusnya Yang sekarat bisa dibuat kembali sehat Yang sudah sepoyongan bisa kembali berdiri tegak Ini yang terjadi justru sebaliknya Dana talangan cair tapi sekian banyak anak cucu justru ditutup Membingungkan dan sulit mencari jawabannya Atau jangan-jangan apa yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR Komisi 11 kamar usamak mungkin saja benar Yaitu untuk memuluskan pencapresan 2024 Kalau dibilang untuk pencapresan nanti bisa Debitable Tapi serangkaian video dari pembagian sembako sampai deklarasi di hotel tentunya Sangat sulit untuk dibantah Apalagi konon rumornya ada yang membuat deklarasi Untuk mendukung seorang menteri jadi capres 2024 Lalu tidak lama kemudian diangkat jadi komisaris salah satu BUMN Hmm teori baru nih Cara cepat jadi komisaris Sebelum masuk pada sedikit cerita dan angka terkait UMKM Maka ada baiknya juga Situasi COVID menjadi momentum yang bagus untuk presiden Melihat lebih jernih kinerja para menterinya Dan bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan evaluasi kabinet Setelah cerita dan angka tentang BUMN sekarang mari kita bandingkan dengan UMKM Tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi banyak perusahaan besar yang tutup Bank-bankrut, pabrik bulung tingkar, PHK merebak di mana-mana Ketika situasi semakin buruk dan mencekam Para pengusaha besar itu berlomba cari aman dengan pergi ke luar negeri Siapa pelaku ekonomi yang tersisa dan bertahan di Indonesia saat itu Jawabannya adalah UMKM Mulai dari pedagang kaki lima, warteg, warung kelompong, penjual sayur keliling, pedagang bubur ayam dan sektor usaha mikro dan kecil lainnya Ya mereka yang tersisa Yang setia menjaga agar roda ekonomi negara tetap berputar Ketika situasi kembali membaik Banyak pengusaha besar itu pulang lagi ke Indonesia Dan berdiri di depan seolah panglawan Kembali berkuar Atur sana, atur sini Situasi ekonomi serupa sedang terjadi hari ini Pabrik, kantor, bank, mall, bioskop, tempat hiburan semua tutup Ekonomi melemah PHK menurut Kadin sudah tembus 6 juta orang Devisit mencapai 1.039 triliun rupiah Serupa tapi tak sama dengan tahun 1998 Karena krisis terjadi dari sebab yang berbeda Untuk kesikan kalinya UMKM kembali Membuktikan keperkasaan, ketangguhan, dan keparlawanannya Sudah hampir 4 bulan situasi darurat corona diberlakukan BUMN menjerit, pengusaha besar menjerit Tapi UMKM walau terseok terus berjalan tanpa lobby-lobby UMKM membuat roda ekonomi terus berputar di bawah Transaksi jual beli tetap terjadi Perputaran uang terus tidak berhenti di tangan para pelaku UMKM Saat truk peti kemas hilang dari jalan Diganggang dengan sepeda atau motor pelaku UMKM Tetap mengirim tahu Tempe, kuih rumahan, jamu, sayur, telur, dan bahan kebutuhan pokok Tetap beredar dari tangan ke tangan Dari warung di rumah kontrakan Dari kampung ke kampung Tangguh luar biasa Percaya atau tidak? Mau tertawa, meremehkan atau tidak? Terserah Tapi datang menunjukkan bahwa usaha mikro di Indonesia Memperkerjakan tidak kurang dari 107 juta orang Usaha kecil 5,7 juta orang Dan usaha menengah 3,7 juta orang Mereka para pelaku UMKM berkeringat Bekerja tanpa ribut-ribut tanpa tim sosmed Untuk mempopulerkan citra diri Mereka bekerja dalam kesunyian dan keheningan tanpa puja-puji Tapi nyata menyelamatkan negara ini Bagaimana dengan para pengusaha besar itu? Para pengusaha besar bisa jadi termasuk BUMN yang kerap melobi Kemudahan fasilitas Pengurangan pajak Pinjaman berskala besar dengan bunga rendah Dana talangan dan kemudian Dan kemudian-kemudian lainnya Itu ternyata Dalam data hanya memperkerjakan 3,58 juta pekerja Atau sekitar 3% Dari total pekerja se-Indonesia Sangat sedikit Tidak berbanding seimbang dengan semua tutupan dan permintaan Ini itu mereka Huf Adik kata program padat karya yang dicanangkan Presiden Jokowi Diimplementasikan dengan membagikan 152 triliun itu Untuk modal kerja masing-masing Usaha mikro melalui KUR Mikro Dan sebesar 25 juta saja Maka setidaknya akan ada 6 juta usaha mikro dan kecil Yang bergeliat dan lepas dari sesak napasnya Andai tiap usaha mikro dan kecil itu memperkerjakan 3 orang saja Maka paling tidak ada 18 juta lapangan kerja untuk 18 juta orang Itu kalau 152 triliun rupiah Nah kebayang nggak Kalau 50% Dari dana PN yaitu 320 triliun Jadi KUR Mikro yang disalurkan langsung Sekali lagi langsung ke UMKM Tanpa mantir kanan kiri Maka paling tidak ada 12 juta 800 ribu UMKM akan bangkit Lalu akan ada setidaknya 38 juta 400 ribu lapangan kerja kembali terbuka 38 juta 400 ribu orang kembali mendapatkan pekerjaan Sebagai catatan tambahan Menurut Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Hingga saat ini kredit macet atau bermasalah Atau NPL non-performing loan Dari kredit utara mikro ternyata hanya ke 0% Mungkin ada yang bisa carikan data Membanding berapa besaran NPL dari pengusaha-pengusaha besar Hmm saya ini cuma 10 kecil dari mesin kapanya besar Saya sudah ikut hore-hore mendukung Jokowi Sejak Jokowi menuju ibu kota untuk menjadi gubernur Lalu Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 Dan sampai sekarang saya tetap mendukung Jokowi Dan belum terpikir untuk meninggalkannya Apalagi dalam situasi sulit saat ini Lalu kenapa saya menulis ini Ya karena saya mau mengambil peran menjaga Jokowi Dengan cara yang berbeda Bukan dengan memucinya setinggi langit Tapi mengingatkannya terus-menerus dengan beragam cara Walaupun mungkin cara saya membuat banyak orang Di sekeliling Jokowi merasa gerah Dan mungkin memusih saya dengan berbagai cara Termasuk mungkin menggunakan buzzer Salam hormat Adian Nafi Tumpulu Sekjen Pena 98 Demikian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!